Intro Kembali berjumpa bersama Mbah Elektro Ini adalah thermistor yang ada di Magikom Jadi alat ini untuk mengatur suhu Kenapa Magikom itu selalu hangat? Nasinya ini Alat yang paling penting di Magikom Itu thermistor Bahkan jelaskan sedikit sistem kerjanya Agar dalam proses perbaikan itu lebih mudah Jadi disini termasuk dari jenis resistor PTC Yaitu arus akan mengalir dari sini ke sini Atau dari sini ke sini Sama saja Ketika suhunya itu dingin Arus akan terus mengalir Tapi ketika suhunya panas Mencapai nilai dari Datasheet ini Itu akan terhenti arusnya Disini di Badannya itu tertera ya Kita lihat disini di badannya Kita fokuskan dahulu ya Nah disini terlihat ya Itu 250 pol 10 ampere 60 derajat celcius Maksudnya apa? 250 pol ini Itu maksimal Jadi Terministor ini bisa bekerja Di tegangan di bawah 250 pol Jadi ini cocok sekali di tegangan 220 pol Yaitu PLN Lalu 10 ampere itu bisa bekerja Pada ampere Atau pada arus Di bawah 10 ampere Jadi ini bisa bekerja Kalau di atas 10 ampere Ini akan rusak Lalu 60 derajat celcius Itu maksudnya apa? Ketika Suhunya itu mencapai 60 derajat celcius Maka Nilai resistansinya Itu akan tinggi Artinya Dia tidak akan mengalirkan arus Ketika kita sambungkan ini Listrik Dan juga kabel listrik Dia akan terus mengalir Ketika suhunya mencapai 60 derajat celcius Dia akan Menghentikan arus Ibaratnya ini sebuah keran Dia akan memotong arus Sehingga Panasnya itu stabil Di 60 derajat celcius Ketika Ketika Suhunya 60 derajat celcius Dia akan mengutus arus Ketika mengutus arus Dia akan dingin Ketika dingin Dia akan mengalirkan arus lagi Ketika panas lagi Dia akan memutuskan arus Itu terus Berulang Seperti itu Jadi Kenapa Nasinya itu selalu hangat Ini Alatnya Seperti ini Jadi untuk Pengecekan atau kerusakan Medicom yang Yang nasinya itu Panas Terlalu panas ya Atau nasinya terlalu dingin Kurang hangat Ini Mungkin ini Dalam keadaan rusak Jadi Bisa diganti ya Termistor ini Walaupun Fisiknya itu masih bagus Tapi terkadang Alat seperti ini Itu Mudah rusak Jadi mbak akan Contohkan ya Mbak akan contohkan Seperti ini Ini misalkan di 60K Atau bisa Tukai Ini mengalir ya Arusnya Ini harusnya Mengalir Lalu kita Panaskan Menggunakan Korek Korek api Barat Maka ketika Panasnya itu Mencapai 60 derajat Celsius Ini Tidak akan Mengalir Artinya ini Akan Terhambat Seperti itu ya Kalau pakai ini Mungkin ini terlalu Panas ya Takutnya meleleh Itu adalah Sedikit gambaran Tentang sistem kerja Dari Termistor Yang ada Di Magico Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat ya Dan Mempermudah Dalam pengecekan Magico Yang rusak Entah itu Nasinya Kurang panas Ataupun Terlalu panas Mengakibatkan Nasinya kering Oke Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Sekian dan Terima kasih